Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan sharing cara memasang modul laser ini modul lasernya ke mesin CNC router supaya mesin CNC router ini dapat berfungsi juga sebagai mesin CNC laser ya, karena caranya memang cukup mudah, tinggal mengganti bagian spindle ini dengan modul laser nanti mungkin saya akan saya demokan juga cara setting di GRPL nya oke mungkin kita lihat dulu ya, modul laser yang akan saya gunakan ini speknya seperti apa oke modul laser yang saya gunakan ini, tipenya adalah laser dioda ya jadi ini adalah laser dengan daya rendah jika dibandingkan dengan laser CO2 ya dayanya ini yang saya punya ini 2500mW atau 2,5W ya, sangat kecil jika dibandingkan dengan laser CO2 oke di sini ada 2 bagian yang terpisah ini adalah kontrolernya ini adalah mata lasernya ada beberapa tipe kontrolernya sama lasernya ini digabung jadi satu tapi di sini yang saya punya ini ini dipisah antara kontrolernya dan mata lasernya di kontrolernya sendiri ini ada input ada 2 ya ini power supply 12V 2A ini jack DC dan satu lagi ini input PWM ya nanti ini disambungkan ke output PWM di CNC shield nah ini kemudian ini outputnya ada 2 kabel yang satu kipas ya yang satu untuk kipasnya yang satu lagi untuk mata lasernya sendiri nah ini karena tipenya laser dioda ini sebenarnya mirip LED ya ini di dalamnya kan ada ada bagian yang bercahaya ini kalau dibuka ini sebenarnya teknologinya sama dengan LED nah di dalam sini kemudian nanti diberi lensa lensa cembung ya untuk memfokuskan cahaya dan ini nanti fokusnya bisa diatur ya jaraknya dengan memutar-mutar bagian lensanya ini oke nanti cara instalasinya sebenarnya sangat mudah ya jadi ini tinggal ditempel di yang tempat spindle itu kemudian ini dikasih power dari power supply terpisah dari CNC jadi nanti langsung colok 12V terus power supplynya langsung ke PLN kemudian yang ini ke output PWM di CNC Shield nah ini mungkin contohnya ini misalnya CNC nya kan pakai Arduino CNC Shield ya seperti ini jadi nanti dihubungkan ke kesini ya output PWM ini yang paling ujung jadi seperti ini nah seperti ini yang jejaran ini paling ujung ini adalah output PWM di CNC Shield nah ini karena power supplynya terpisah sehingga kabel ini boleh terbalik ya ini sekali lagi kalau ini power supplynya karena terpisah dari power supply CNC polaritasnya boleh terbalik lain ceritanya kalau power supply ini ngambil dari CNC juga ya jadi nanti ground nya harus sama nah yang ini kan yang merah positif yang putih ground jadi kalau disini yang merah ini adalah positif nah kalau kita lihat disini kalau power supplynya ngambil dari CNC yang merah harus nah seperti ini nah seperti ini nah sebenarnya kalau disini karena saya pakai power supply yang terpisah itu boleh terbalik oke seperti itu langsung kita pasang saja ya di sensinya oke ini modul lasernya sudah terpasang nah jadi wiringnya cukup simple ya cuma 2 nah ini ini power supply 12V 2A ini satu lagi ini PWM ya jadi connectnya ke CNC Shield yang PWM out oke sekarang kita lihat settingan di komputernya saya nyalain dulu oke kita lihat di komputer untuk CNC laser software yang saya gunakan adalah laser GRBL ini ini adalah aplikasi open source ya jadi free oke langsung aja ini connect oke berhasil berhasil connect ya kalau di laser GRBL ini untuk setting GRBL ada disini ya ini GRBL kemudian GRBL configuration nah kita buka nah kita buka modul laser di GRBL nya itu ada beberapa parametri yang perlu reset ya yang pertama adalah nah ini yang nomor 32 laser mode enable ya ini kita enable kan isi aja dengan satu kemudian maximum spindle speed ya ini nanti untuk menyatakan power maksimal dari power-power maksimum dari si modul laser nya kita isi angka yang mudah diingat aja saya isi seribu ya nah kemudian ada lagi ini mungkin opsional jadi akselerasi ya kan modul laser ini itu hasilnya sensitif dengan kecepatan ya dengan perubahan kecepatan kalau lambat dia biasanya bahannya jadi malah jadi gosong kalau cepat gerakannya itu dia malah gak ngaruh ya jadi mungkin supaya kecepatannya gak ada variasinya ini mungkin dibuat besar disini mungkin saya c300 ya yang penting di atas 200 lah itu best practice ya kalau saya pakai 300 yang X dan Y saja ya oke alright close nah itu saja yang perlu di set jadi kita lihat lagi mungkinnya apakah sudah berubah atau belum nah ini nomor 32 ya laser mode enable 1 maximum speed wheel speed 1000 kemudian yang akselerasi tadi ya nah ini ini saya c300 oke settingnya hanya itu saja mungkin selanjutnya akan saya coba ya apakah lasernya bekerja atau enggak oke sekarang kita coba ya mungkin yang simple aja dulu untuk motong kertas ya karena dayanya memang enggak terlalu besar oke tapi mungkin sebelum mulai nah ini kan baru dipasang ya jadi harus kita pastikan sinar yang keluar dari laser ini nanti sudah fokus nah kita akan ngatur-ngatur fokusnya dulu ini harus dihidupin tapi dayanya kecil aja ya supaya enggak membakar sininya caranya adalah dengan memberi perintah M3S10 oh mungkin disini bentar kita matiin dulu ya ini kita matiin bentar karena ini mencegah laser nyala waktu dalam keadaan diem ini kita matiin dulu oke kita ulang ya M3S10 oh kurang enggak nyala mungkin kurang besar ya M3S20 kalau itu nyala ini terlihat ini enggak enggak fokus ya ini sinarnya masih nyebar jadi kita atur-atur oke mungkin mungkin segini udah ya ini udah fokus ini bisa dilihat ya kalau kita pakai silp hijau ini titiknya sudah fokus oke mungkin langkah pertama untuk mencoba itu kita cari gambar ya model file open mungkin saya akan pilih ini nah ini modelnya nah di laser GRBL ini ini ada pilihan ya apakah bidang ini yang akan dilaser atau hanya profile-nya saja garis-garis batasnya saja saya pilih yang ini yang factorize no feeling oke next nah ini border speed mungkin saya pilih 700 mm per menit aja dulu ya 700 mm per menit kemudian S max nya mungkin kan sebelumnya kita isu 1000 ya ini saya maksimalkan 1000 nah itu kan 100% ya kemudian ukurannya kan ini bisa di kita reses ya ukurannya mungkin 100 ya oke create nah ini udah siap ya kita titik ini kita zerokan dulu oke sekarang kita start selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai ya kita lihat hasilnya oke ini hasilnya cukup berhasil ya ini terpotong dengan sempurna oke teman teman berarti ini sudah kita pastikan bisa berfungsi kesimpulannya bahwa dengan setting setting tadi itu CNC yang baru kita pasang atau modul laser yang baru dipasang ini sudah berfungsi dan baik oke mungkin videonya cukup sekian ya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati